Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my student? I hope you are healthy and happy Alhamdulillah anak-anakku Hari ini kita bisa bertemu kembali ya Dalam pembelajaran tematik Tema 2, Subtema 2, PB1 dan 2 Nah anak-anak sebelum kita mulai dalam belajar Kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Serunya belajar mendongeng Nah anak-anak adakah yang tahu apa itu dongeng? Siapa yang disini yang setiap mau tidur Sering dibacakan dongeng atau cerita sama orang tuanya Apa ya itu dongeng? Ada yang tahu? Ya usah ada jelaskan ya Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi Serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan Nah coba amati gambar yang ada di layar berikut Ini adalah gambar dongeng maling kundang ya Ayo coba disebutkan unsur-unsur apa saja ya yang terdapat di dalam dongeng Masih ingat? Ya betul yang pertama adalah tokoh Kedua watak tokoh Ketiga latar atau tempat Yang keempat alur atau jalan cerita Dan yang kelima pesan dan amanat yang terdapat pada dongeng Baiklah anak-anakku Kali ini ustada akan mencoba mendongeng ya Anak-anak minta tolong didengarkan dengan baik-baik ya dongeng dari ustada Dongeng kali ini adalah kisah semut dan merpati Mau dengarkan? Yuk didengarkan Pada suatu hari Ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai Tanpa disadari anak-anak harus sungai itu menghanyutkan semut tadi anak-anak Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil Lalu seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai Melihat semut yang hampir tenggelam Burung merpati itu merasa kasihan atau merasa iba terhadap semut tadi Dan burung merpati ini ingin menolong semut itu anak-anak Lalu burung merpati ini mengambil dan memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut Semut merayap naik ke atas daun Akhirnya, hore, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut Dan mendarat di tepi sungai berkat bantuan dari seekor burung merpati yang baik hati Anak-anakku, tidak lama kemudian Sang semut melihat seorang pemburu-burung sedang mengendap-endap Berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi Pemburu tadi ingin membunuh burung yang telah menolong semut tadi anak-anak Melihat hal ini, semut tadi tidak ingin membiarkan burung merpati ini diburu oleh pemburu anak-anak Lalu semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut yang sudah menolongnya Akhirnya anak-anakku, semut tadi segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu anak-anak Pemburu itu kesakitan dan terkejut anak-anak karena kakinya dibigit oleh semut Ia langsung mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung itu Melihat si pemburu yang mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung Burung merpati pun menyadari anak-anak keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan ranting Akhirnya sang burung merpati pun terbang menyelamatkan dirinya Betapa senangnya hati semut anak-anak karena melihat burung merpati tidak jadi diburu oleh seorang pemburu Dan mereka selamanya menjadi sahabat Yeay, begitulah akhir cerita dari kisah semut dan merpati Bagaimana anak-anak? Seru bukan dongengnya? Nah, dari dongeng kisah semut dan merpati ini Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ada yang tahu? Pelajaran yang kita bisa ambil dari dongeng ini adalah Apabila kita berbuat baik atau menolong orang lain Maka suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain juga Untuk itu, berbuat baiklah setiap saat untuk orang lain Setelah kita belajar tentang dongeng Anak-anak, coba kita amati gambar berikut ini Ada apa ya dengan cerita pada gambar berikut ini? Ini usada akan bercerita kembali ya Beni memelihara ayam di rumah Karena ia menyukai binatang Ayah Beni membuatkan sebuah kandang ayam Setiap hari, Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu Selain Beni, ayah Beni juga menyukai binatang Ia memelihara burung Beo Burung Beo ayah pinter sekali berbicara Ayah juga orangnya sangat lucu Ia mengajari burung Beo berkata-kata lucu Ayah dan Beni sering tertawa mendengarkan burung Beo itu berkata-kata lucu Kadang-kadang, Beni juga suka menggoda burung Beo ayah Nah, anak-anak melihat dari cerita ini Kita bisa tahu ya Bahwa setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing Dalam keluarga kita ada yang memiliki sifat yang sama Ada juga yang memiliki sifat yang berbeda Dari cerita tersebut kita tahu ya anak-anak ya Bahwa sifat Beni adalah rajin dan menyukai binatang Beni memiliki teman bernama Edo Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang Edo tahu kalau Beni menyayangi binatang Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus ayam-ayamnya Kegiatan yang dilakukan oleh Edo Yaitu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim Seperti pada gambar ini adalah contoh dari kegiatan pantomim Nah, anak-anakku coba amati dua gambar berikut Bagaimana kata dan kelinci ini bergerak? Ada yang tahu? Ya pintar dengan cara meloncat Kali ini kita akan belajar berolahraga Dengan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak Sebelum meloncat, pastikan jarak antara dua kaki cukup lebar ya anak-anak ya Berikutnya adalah Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas Otomatis tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas Dan yang keempat, kalian lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk Nah bagaimana anak-anakku? Mudah bukan permainan loncat talinya? Nah tentunya kalian bisa mempraktekkan di rumah bersama keluarga kalian Alhamdulillahirrobilalamin anak-anakku Terima kasih pembelajaran tematik kali ini Ustazah cukupkan sampai disini ya Terima kasih banyak sudah mendengarkan Ustazah Pesan Ustazah buat kalian di rumah adalah Don't forget to pray on time Don't forget to study hard Don't forget to reading of holy quran Don't forget to obey your parents And be careful anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih